Hai proyek kereta cepat Jakarta Bandung di atas box gilder di depan mesin launcher inilah momen pertama teman-teman di atas box gilder di bawah mesin launcher dan hari ini kita berkesempatan langsung untuk bisa menikmati situasi ini teman-teman sampai jam menurut Pak Oke siap mohon Pak teman-teman ini adalah kesempatan yang sangat jarang sekali ya warga eh untuk sebentar boleh mengenal atau situasi dan kondisi yang ada di lokasi ini teman-teman serunya antusias warga teman-teman di lokasi ini karena memang ini adalah hal yang baru saya juga saya pribadi antusias ya karena bisa berkesempatan sampai sedekat ini bersama masyarakat yang ada di lokasi ini wah saya juga nggak tahu teman-teman bisa berkata apa ya ya saya juga bingung di tahun baru ini banyak momen mengawali tahun 2021 ini adalah momen terbaik dan saya sampai ngos-ngosanya teman-teman karena ini adalah menjadi hal yang baru pengalaman yang baru juga buat saya ada dan mungkin buat teman-teman semua bisa sampai sedekat ini aduh deg-degan Pak kumah apa rasanya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah bisa ngalaman menginjak jalur kereta cepat ya Pak ya sebelum ada kereta yang asli ah iya betul teman-teman jadi bapaknya antusias sekali untuk bisa merasakan dan menginjak jalur ini sebelum nanti ada kereta cepat ya Pak ya siap ayo dilanjut Pak jalan-jalan ya jadi seperti itu teman-teman banyak masyarakat disini warga sekitar yang benar-benar memang sangat antusias sekali untuk bisa merasakan dan saya pribadi juga sangat senang ya ini beneran bisa menginjak bagian atas poketer seperti ini teman-teman sepertinya kesana sangat jauh sekali karena jembatan ini memang sepanjang 2.808 meter teman-teman atau 2,8 kilometer ya jembatan penghumbung 2 kabupaten di Jawa Barat antara Kerawang dan Purwakarta ini sangat keren sekali teman-teman kita coba lihat ke arah samping sini tapi kita memang tidak boleh sampai ke arah pinggir ya tidak boleh hanya di bagian tengah sini saja dan ini mungkin yang nanti akan dijadikan jalur kereta cepat Jakarta Bandung satu jalur disini dan satu lajurnya lagi mungkin di sebelah sini mantap ya teman-teman keren sangat keren sekali saya tidak bisa banyak berkata apa-apa selain bersyukur pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya di tahun baru Januari 2022 serasa seperti dikasih hadiah yang sangat istimewa bisa merasakan dan menginjak langsung di lokasi ini teman-teman saya sendiri sampai tidak percaya ya bisa berkesempatan untuk mereka momen ini halo 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 ini adeknya malu-malu ya nah yang seneng nggak bisa nginjak ini seneng nggak seneng ya nanti ada kereta cepatnya nanti ya kita coba ke arah sebelah sini teman-teman bisa dibayangkan nanti di dalam kereta cepat dengan pemandangan yang sangat memukau ke arah sebelah barat ada danau jati luhur teman-teman ke sebelah kiri atau sebelah timurnya ada pabrik ya kawasan industri teman-teman dan lihat ke arah sebelah depan sana lengkung jembatan dari jembatan layang ke 17 lihatlah mesin lancar yang berada di sini teman-teman ini sangat keren sekali sangat memukau ya sangat besar mesin raksasa saya suka sekali dengan situasi seperti ini teman-teman wuhh mantap aduhh kalau saya pribadi ditanya momennya atau rasanya seperti apa pokoknya ini rasanya wah sekali teman-teman pokoknya itu ternyata selebar dan seluas ini teman-teman ternyata pemotor juga ada di sini ya coba mangga mangga siapa iya iya pak dadah raksasa saya juga saya ingin naik motor di sini teman-teman bisa membayangkan ya nanti Ya sudah lah Seperti itu Saya juga tidak bisa berkata banyak Terima kasih untuk semua penonton Ngabolang Rece Dimanapun teman-teman berada Tentunya Like video ini teman-teman Like video ini Dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar Tentunya Kemajuan bersama Komentar yang bijak Akan membangun bangsa dengan lebih baik Teman-teman Alomang Keren teman-teman Sangat keren sekali Ya ini adalah beberapa Bagian yang mungkin nanti ini Akan dibuat sebagai Cantilever mungkin ya Ini teman-teman Ini tiang cantilever Atau untuk tiang LAA Mungkin ya Saya juga kurang tahu Dan ini adalah bagian parapet Atau tepi samping Yang nanti akan dilakukan pengecoran Dengan beton Yang lebih tinggi Dan ini adalah Mesin raksasa teman-teman Ayo warga Ayo 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 Bangunan dari jalur Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Iya pak Iya Betul Nah ini Seseorang warga yang ada di lokasi ini Teman-teman Sangat antusias sekali Dan seneng tentunya ya pak ya Iya Iya Jadi nanti Mungkin tahun depan Bakalan selesai Dan bisa Melihat Atau mungkin bisa menaiki ya pak ya Kereta cepat Jakarta Bandung Insya Allah Amin Iya Terima kasih pak Iya Siap menunggu nyapainya Iya Dan ini disini Ada rel ya teman-teman Dengan ukuran sangat jumbo Ini Tangan saya ya Teman-teman Rel ini lebih besar Mungkin bisa Dibilang 50% lebih besar Dari rel yang biasa kita kunjungi ya Teman-teman Seperti ini Saya tidak tahu ini model tipe relnya Seperti apa Dan ini mungkin adalah Rel untuk pergerakan dari Mesin launcher Kira-kira seperti itu teman-teman Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Di atas box girder Di depan mesin launcher Sayang teman-teman Disini Kebetulan saya Tidak ada Rekan-rekan yang lain ya Salam untuk kita semua Salam sehat Semoga kita semua sehat selalu Dan semoga Perkembangan dari Jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini Bisa selesai Di tahun ini Semoga tentu banyak Perubahan yang lebih Signifikan lagi ya Kedepannya Dan berharap Di tahun ini juga Bisa selesai dengan Sempurna Harapan kita yang terbaik Untuk progres dan proyek Kereta cepat Jakarta Bandung Dan Indonesia Lebih hebat Lebih tumbuh Lebih maju Tentunya Kita harus bangga Dan tentunya Yang paling utama Kita harus bersyukur Teman-teman Ya Terima kasih teman-teman semua Yang mengikuti Video ini dari awal Sampai dengan selesai Kita bersyukur Untuk nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita nikmati Sampai dengan saat ini Semua kita semua Lebih baik dari sebelumnya Lebih sehat dari sebelumnya Lebih melimpah rizki dari sebelumnya Semoga kita selalu diberikan Keselamatan juga Untuk Teman-teman semua Dimanapun berada Selama tahun baru 2022 Sampai jumpa di video berikutnya Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Atau dalam Atau salah penyampaian Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye